Makanya saya ingin menyampaikan, untuk mengenal diri, bulan puasa itu belum mengenal diri, tapi baru sekedar bisa ngintip ya, sudah hebatnya kayak apa? Loman, iya, ngibo, loman, sebaiknya bakal beli, masa Qur'annya masih atas kurang, ya kan gitu, sampai rerasan saja, mengupatnya mencacau orang, beli kien bulan puasa, itu baru ngintipnya saja. Belum kenal betul, sudah hebat seperti itu. Nah makanya, ini suluk para solehin sejak zaman dahulu kala, dalam mengenal diri, itu rata-rata digembleng jasadnya ini, melalui pertapaan-pertapaan. Itulah makanya, saya punya tradisi, setiap 40 hari kita di hutan, nanti awal kapit sampai 10 rayagung itu kita mozelah di hutan, untuk mengenal diri. Selama 40 hari kita berpuasa, mata tidak masyiat, telinga tidak masyiat, hidung tidak masyiat, kita berlikir siang dalam malam, supaya kita bisa mengenal diri. Kita sudah tahu, sejak tahun 1991 sampai sekarang 2019, jadi berapa tahun itu, sudah 28 tahun kita berjalan. Orang Islamnya masih mempertanyakan, terutama para kiyahi, yang ditanya, nanti sholat jumatnya di mana? Iya kan? Terus, itu ajaran siapa? Malah banyak orang-orang yang mau ikut bertapaan dihalang-halangi, karena menuduh saya ajaran sesat. Dalam agama Islam tidak ada namanya pertapaan. Yang penting, arkanul islami, hom satun. Yang penting sudah shahadat, sholat, jakat, puasa selesai. Tidak ada ibadah pertapaan. Itu artinya, linglung kuadrat. Dia tidak tahu, nabinya sendiri tukang tetapa, tidak tahu. Malah justru rata-rata orang-orang yang menemukan jati dirinya, menerima wahyunya itu, semuanya ketika sedang bertapa. Yuk kita lihat, manusia-manusia besar yang telah merubah sejarah dunia, menulis dengan tinta emas, peradaban yang hebat. Rata-rata semuanya keluar dari pertapaan. Nah, berarti kita sendiri mungkin tidak paham peradaban kita. Yuk saya nanya, kan yang Nabi Muhammad bertapanya di mana? Nah, Nabi Musa, gunung Terusina. Nabi Ibrahim, padang pasir. Nabi Ilyas, di hutan. Nabi Hidir, pinggir laut, di pantai. Jadi, semua mereka, orang-orang yang besar itu rata-rata keluar dari pertapaan. Tidak mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang besar yang merubah dunia, membangun peradaban besar, tidak mungkin keluar dari diskotek. Kalau ada pengimpin yang keluar masuk diskotek, remak mangsa wulung aja. Betul enggak? Setuju enggak? Ya iya.